Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takola MKS meresmikan pengoperasian 24 ruang isolasi tambahan untuk penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum daerah Zainul Abidin, Senin 29 Juni 2020. Sekda mengatakan, ruang tambahan itu disiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19. Dengan diresmikan ruang isolasi tambahan itu, kini RSUDZA telah memiliki 42 ruang isolasi untuk pelayanan pasien COVID-19 dengan rincian 6 ruang isolasi RICU, 12 ruang isolasi PINERE I, dan 24 ruang isolasi PINERE II. Dalam kesempatan itu, Sekda menyarankan pihak RSUDZA agar merehab sejumlah bangunan yang tidak terpakai di area rumah sakit lama, sehingga bangunan tersebut bisa disiapkan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pasien COVID-19. Selain itu, Sekda Takola juga mengingatkan seluruh aparatur yang diberi amanah untuk menangani pasien COVID-19 agar tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Ia mengajak semua pihak untuk tabah dalam menghadapi musibah COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Segala kekuatan dan kemampuan yang kita miliki mari kita ikhlaskan. Kepada teman-teman yang sedang mendapat amanah, tolong dijalankan sebaik mungkin, ujar Sekda. Sekda juga mengingatkan agar para tenaga medis dapat lebih teliti saat menggunakan alat pelindung diri. Menurutnya penggunaan APD yang kurang tepat dan tidak memenuhi standar menjadi salah satu sebab tenaga medis terpapar virus corona. Hadir dalam peresmian tersebut Direktur RSUDZA, Dr. Azharuddin, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, Jurubicara COVID-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani, dan Wakil Direktur RSUDZA, Endang Mutiawati. Kemudian sekarang ini gonjangan paling besar adalah kita sedang dicoba oleh Allah Tuhan, yang positif bukan hanya masyarakat sudah masuk ke lingkungan kita sendiri. Dan kita tidak sebentar lagi mungkin kita yang akan positif. Oleh karena itu, segala kekuatan, segala kemampuan kita ikhlaskan. Kepada teman-teman yang sedang mendapat amanah, tolong dijalankan amanah sebaik mungkin. Jangan pernah menyianyikan amanah. Dan tetap memberikan semangat, teman-teman kita itu perlu semangat. Tidak boleh kita merasa bersuasa, tetap bersemangat. Tidak boleh ada ria sedikitpun dalam hati. Kalau ada ria nanti susah.